ini doang paling yang tersusah di luar kita jepit apa yang ini halo guys kembali lagi di channel ini oke jadi di video kali ini saya akan kasih tips buat kalian ya yang mau copot sparkboard belakang ala racing look gitu tapi kita bingung kan banyak orang yang mencopot sparkboard belakang ini tapi dia tidak memasang sendan itu berbahaya mungkin dikarenakan susah untuk mencari besi dudukan send atau kayak gimana gue gak tau ataupun dia gak mau ribet jadi dia kepasang send jadi kalau misalnya kalian males pesen tail td besi dudukan buat send kalian bisa menggunakan cara yang gue lakuin disini dengan menggunakan dudukan nomor seri seperti ini yang bintang ya gue pernah coba yang bintang nah kalian bisa menggunakan yang ininya ya nanti kan ada 3 baut di atas ini jadi kita nanti dipasang di bawah ini dan ini buat sendnya kanan kiri atau kalau misalnya ini lubangnya gak cukup kalian bisa juga pakai yang ini oke pokoknya nanti kalian ini bengkokin sampai patah nah jadi kalian nanti pasang sendnya disini ini ataupun disini ini juga bengkokin aja kalau gak patahin ya yang ini ataupun yang ini jadi kalian sesuaiin aja dulu nah kalau misalnya ini gak cocok dengan warna dashboard kalian bisa di pilok pakai pilok ada pilok hitam gue pakai pilok yang hitam biasanya gue untuk menyesuaikan dengan dashboard yang warna apa namanya ini kayak kulit jeruk gitu warna hitam jadi biar sesama wah di log lagi deh nah buat kelanjutannya gimana hasilnya oke sampai hitam aja guys nanti kalian balik-balik aja caranya gue ini kalau cara nyemprotnya gak bener caranya gue karena gue cuma belajar sendiri aja nanti baru kita pasang dan hasilnya kayak gimana so saksikan jangan di skip video ini oke oke guys jadi seperti ini setelah di pasang nanti sebagian dimasukin dan ini doang paling yang tersisa di luar kita jepit apa yang ini oke guys jadi ini hasilnya ya dudukan sen atau tile tidik yang tadi gue buat kenapa gue pilih yang ini apa yang lebar banget enggak cuman itu karena dengan ini kayak lebar kayak gini itu bisa menutup kabel-kabel yang masih menyampai jadi ini tips buat kalian kalau misalnya di racing look-in tapi susah untuk nyari besi yang kayak gitu kalian bisa seperti ini karena kalau ininya lebar kayak gini itu bisa menutup kabelnya jadi buat kalian semoga video ini bermanfaat oke yang buat kalian yang suka di racing look-racing look kayak gitu ataupun copot sparkboard sebaiknya kalian gunakan lampu sen biar tetap aman guys oke thank you semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ke depannya ke depannya selamat menikmati